SP2D sudah turun inilah daftar daerah-daerah yang bantuannya cair lebih dulu PKH dan BPNT Juli hingga Agustus daerah mana kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahvi Vlog 7 Salam saya untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai SP2D sudah turun inilah daftar daerah-daerah yang bantuannya cair lebih dulu PKH dan BPNT Juli hingga Agustus daerah mana kalian Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 dengan cara Like, Comment, dan Subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait SP2D sudah turun inilah daftar daerah-daerah yang bantuannya cair lebih dulu PKH dan BPNT Juli hingga Agustus daerah mana kalian Nah teman-teman ku semua untuk informasinya dari pikiranrakyatgarut.com ya Untuk BPNT alokasi Juli hingga Agustus 2024 Akhirnya sudah muncul di 6NG Untuk 11 daerah yang cair duluan ya Nah untuk bantuan pangan non-tunai atau BPNT merupakan salah satu program bantuan sosial atau bansos Yang sangat dinanti oleh keluarga penerima manfaat atau KPM Untuk alokasi Juli hingga Agustus 2024 Jadwal pencairan BPNT akhirnya telah muncul di sistem informasi kesejahteraan sosial Hingga Next Generation atau 6NG Sebentar lagi pencairan BPNT untuk periode Juli hingga Agustus 2024 Melalui kartu keluarga sejahtera atau KKS Dan PT POS Indonesia akan dilaksanakan beberapa di beberapa daerah BPNT atau bantuan pangan non-tunai adalah bansos reguler yang memberikan bantuan sebesar 200 ribu rupiah Per bulan kepada KPM yang namanya terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial Atau DTKS Kementerian Sosial Untuk pencairan melalui KKS KPM akan menerima bantuan 2 bulan Sekaligus sebesar 400 ribu rupiah Sementara itu pencairan melalui PT POS Indonesia akan memberikan bantuan 3 bulan Sekaligus sebesar 600 ribu rupiah Dengan munculnya jadwal salur BPNT tahap terbaru di 6NG Beberapa hari lagi KPM akan menerima manfaatnya Berdasarkan pencairan BPNT tahap sebelumnya Berikut adalah daerah-daerah yang akan cair duluan bantuan BPNTnya Yang pertama Nanggro Aceh Darussalam Yang kedua Sumatra Utara Yang ketiga Sumatra Barat Yang keempat Sumatra Selatan Yang kelima Lampung Enam Riau Tujuh Kepulauan Riau Delapan Jambi Sembilan Bangka Belitung Sepuluh Bengkulu Sebelas Jawa Barat Nah Sebelas daerah tersebut dijadwalkan untuk cair secara serentak Berdasarkan pencairan BPNT tahap sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!